Intro Pemirsa, terima kasih masih bersama kami Indonesia Journalist Forum Ke Mas Agus, Mas Agus bagaimana tentang Sariahnya? Ya, bicara tentang kepatuhan Sariah Memang kita benar-benar mengoptimalkan peran dari Dewan Pengawas Sariah Jadi DPS inilah yang benar-benar kita pilih yang paling-paling bagus Dia menguasai, bukan hanya bicara tentang masalah kemampuan fatwa-fatwa Dari DSN tadi itu, tapi juga dia menguasai juga tentang laporan keuangan Nah, dengan dia bisa menguasai laporan keuangan Kemudian dia bisa menguasai fatwa Sehingga dia bisa melihat kira-kira ini sesuai enggak Sesuai dengan Sariah enggak Beg itu di lending maupun fundingnya Terus, bukan hanya itu saja Pak Imam Tapi juga bagaimana kita membuat corporate culture-nya, budaya kerjanya gitu loh Apa artinya kita hanya sekedar klaim hanya status Sariah saja Tetapi praktek budaya karyawannya, cara pelayanannya Itu jauh dari apa yang dipraktekan oleh Rasulullah Kita kepengen Sariah ya komplain secara keseluruhan Komplit ya? Ya komplit gitu Kalau di... Iya, ya Mas Imam Jadi ini konser kita bersama ya Dan ini yang menarik adalah bahwa Salah satu pasal di RUU itu adalah Bahwa lembaga keuangan atau kooperasi yang menjalankan prinsip Sariah Maka dia harus diawasi Oleh siapa? Oleh Dewan Pengawas Sariah DPS Jadi salah satu syarat Bahwa setiap kooperasi Sariah Dia harus punya Dewan Pengawas Sariah Dan bukan hanya itu Dewan Pengawas Sariah juga harus sertifikasi ya Sertifikasi Ya, karena ada standarnya lah Kira-kira begitu Tadi salah satunya Dia paham VG Dia paham keuangan Kira-kira begitu Dan skornya 70 Skornya 70 Ya, di DSN 70 Kalau di bawah 70 ya nggak bisa dapat sertifikat Kalau di Muhammad juga juga Sama Sama Karena kita mengacu pada Permenkop Permenkop demikian Kemudian Undang-Undang LKMS juga Peraturan PUJK juga mengatakan demikian Terkait LKMS Ya, harus mengikuti itu juga Mengikuti itu ya Ma'aku Apa harapan Yang ingin Diberikan terhadap RUU perkooperasian ini? Ya Gini Mas Imam Kan sebenarnya Kita juga sudah cukup lama ya Sudah cukup lama Apa namanya Berharap Ada bayang hukum yang lebih Kuat terhadap Kooperasi Sariah Oleh sebab itu Kita melihat ini Kesempatan Kesempatan yang sangat baik Bagi gerakan kooperasi Kooperasi Sariah Karena di dalam RUU tersebut Kita melihat ini sudah sangat cukup Pasal-pasal Sariah Sudah bisa Memenuhi harapan dari teman-teman Perhimpunan Oleh sebab itu Kita berharap Bapak-bapak yang ada di DPR Nanti bisa Segera Menetapkan ini RUU ini Betul-betul segera menjadi Undang-Undang Yang itu nanti Akan dibuat turunan-turunannya Berupa Permenkop dan seterusnya Yang itu Kita menjadi lebih kuat lagi Secara Secara hukum Ini saya berharap Mudah-mudahan Ini segera bisa ditetapkan Tapi segeranya kita Tampaknya harus sabar Setelah Oktober ya Kalau untuk sebuah penantian Yang cukup lama Saya kira Oktober tidak terlalu lama Mudah-mudahan Oktober Nanti bisa segera diketok lah Oke Ke Mas Agus gimana Ya saya rasa Sama seperti Pak Budi tadi kan Semoga saja Tidak hanya Oktober lah Mungkin Akhir September itu Bisa diketok juga lah Itu aja lah Karena Bagi kami sebagai praktisi Ya kan User juga Sudah tidak ada masalah kan kok Asalkan ada pasal syariahnya Buka-buka Teman-teman di DPR Punya hati nurani Kesana juga gitu loh Kemudian kepada warga Muhammadiyah Mari Kita berkooperasi Ya kan Dengan gerakan Baitu Utama Muhammadiyah Atau Gerakan Mikrofinan Muhammadiyah ini Dan apalagi di Masjid Ekonomi dan Kewirausayaan Peminar Pusaha Muhammadiyah Sudah membuat Surat edaran Untuk mendirikan Satu PDM Satu BTM Dengan demikian Di setiap kantong Muhammadiyah Ada pusat-pusat Keuangan Muhammadiyah Dan sangat bagus Untuk gerakan dakwah Bagi kita semua Terima kasih Pemirsa Demikian perbincangan kami Dengan arah sumber Yang cukup kompeten Tentang RUU Perkooperasian Terima kasih Atas Luang waktu Anda Dalam menyimak Perbincangan kami Semoga Membawa manfaat Untuk kita semua Saksikan terus Indonesia Journalist Forum Di TVMU Web Streaming Dan Youtube Sampai jumpa Di episode selanjutnya Nasrum Minnaullah Wafatum Karib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa